Di awal tahun 2017, Suzuki R3 memiliki keluarga terbaru, yaitu Suzuki New R3 Diesel Hybrid. Suzuki New R3 Diesel Hybrid memadukan antara mesin diesel injection DDIS 1300cc dengan teknologi hybrid. Suzuki menamakan paduan ini sebagai Diesel Hybrid. Teknologi Diesel Hybrid merupakan teknologi terbaru yang dikembangkan oleh Suzuki untuk menghasilkan efisiensi dalam pemakaian bahan bakar tanpa mengorbankan performa mesin. Teknologi Diesel Hybrid memiliki empat keunggulan, yaitu Idle Start-Stop System, Brake Energy Regeneration, Torque Assist Function, dan Gear Shift Indicator. Teknologi Diesel Hybrid menggunakan baterai berkapasitas lebih besar serta mengaplikasi Integrated Starter Generator atau ISG. Integrated Starter Generator memiliki fungsi sebagai motor dan generator, sementara baterai yang digunakan memiliki kapasitas 70Ah. Kapasitas baterai yang besar memiliki fungsi lain sebagai sumber tenaga. Energi yang tersimpan berguna untuk memfungsikan beberapa bagian elektrikal mobil, seperti air conditioner, audio system, dan perangkat penerangan, termasuk headlamp. Proses ini memberikan andil untuk efisiensi pemakaian bahan bakar. Idle Start-Stop System merupakan fitur yang akan menonaktifkan mesin secara otomatis ketika mobil berhenti. Fitur ini berguna untuk menghemat pemakaian bahan bakar agar tidak terbuang percuma. Terdapat beberapa syarat untuk mengaktifkan Idle Start-Stop System sebagai langkah keamanan. Pertama, pastikan pengemudi telah menggunakan sabuk keselamatan dengan baik dan benar. Kedua, seluruh pintu termasuk kap mesin telah tertutup rapat. Jika syarat di langkah keamanan sudah terpenuhi, maka langkah selanjutnya saat berkendara untuk mengaktifkan Idle Start-Stop System. Pastikan bahwa kecepatan mobil telah melampaui 3 km per jam. Kemudian, ketika mobil berhenti, pindahkan transmisi ke posisi netral dan lepaskan kaki kiri dari pedal kopling. Maka, Idle Start-Stop System akan aktif, ditandai dengan matinya mesin dan munculnya indikator Idle Start-Stop System di bagian kiri panel meter. Untuk kembali mengaktifkan mesin, pengemudi cukup menekan pedal kopling dan mesin akan kembali aktif dengan getaran yang halus dan nyaris tidak terasa. Selain teknologi diesel hybrid, Suzuki New R3 Diesel Hybrid kini tampil lebih berkelas dengan hadirnya beberapa fitur terbaru, yaitu headlamp with leveling, rear defogger, parking sensor, assay heater, dan day-night mirror. Teknologi diesel hybrid menjadikan Suzuki New R3 Diesel Hybrid sebagai low MPV pertama yang menggunakan teknologi hybrid. Disandingan dengan mesin diesel berkapasitas 1300cc yang dilengkapi dengan teknologi Direct Injection DDIS, Suzuki New R3 Diesel Hybrid memiliki performa dasyat dengan tenaga 89 PS di 4000 RPM dan torsi besar 200 Nm di 1750 RPM. Dengan performa terbaik di kelasnya, Suzuki New R3 Diesel Hybrid dengan transmisi manual 5 percepatan memiliki konsumsi bahan bakar 1 dibanding 22,6 km per liter.